Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa 5 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam baku tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam baku tembak tersebut, 1 anggota berimob meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. 1 anggota berimob meninggal dunia dan 2 lainnya luka. Dalam baku tembak dengan KKB, di sekitar markas KKB Lumawik, Kampung Maki, Ilaga, Puncak Papua, Selasa Pagi. Dalam baku tembak, 5 anggota KKB kelompok lek kagat, Telengen, juga tewas. Kontak senjata terjadi saat Satgas Manangkawi menyerbuk markas KKB. Kelompok yang dilumpuhkan merupakan kelompok yang sama yang sebelumnya menembak kabinda Papua. Memang sengaja kita sedang melakukan pengejaran terhadap beberapa kekerasan yang ada di Pujak, termasuk di Ilaga. Kita sudah dapat ketemu, tapi kita sudah menjadi kontak tembak. Memang posisi mereka lebih strategis ya. Ketika rekan-rekan kami berupaya untuk merapat ke tempat lokasi itulah terjadi kontak tembak, yang tidak bisa kita hindari. Lebih musibah sama rekan-rekan kami. Mudah-mudahan para pelaku lainnya sekarang mungkin dapat ditempatkan. Apakah dalam keadaan hidup atau mati? Sementara itu, lima anggota dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Hiyapen, Papua, menyerahkan diri ke Pores Kepulauan Hiyapen. Kelimanya juga menyerahkan empat pucuk senjata rakitan dan sebelas butir amunisi kepada pihak kepolisian. Kelima anggota KKB yang menyerahkan diri merupakan anak buah dari Rudy Orarei, pimpinan KKB wilayah distrik Angkai Sera, Kabupaten Hiyapen. Tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!